Kondisi jalan di Terminal Bubulak, Kejamaatan Bogor Barat, Kota Bogor mengkhawatirkan. Menurut pantauan pada Senin 9 Januari di Terminal Bubulak, jalan rusak dan berlubang terjadi di semua areal terminal. Tak jauh dari pintu masuk, lubang cukup dalam dan digenangi air terlihat di areal berhentinya bus. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Bogor, Rahmat Hidayat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan, Rahmat. Ya baik, rekan Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasannya memang kondisi jalan di Terminal Bubulak yang berlokasi di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya mengkhawatirkan, perlu juga diketahui rekan-rekan Tribuners lainnya, kondisi Terminal Bubulak ini terlihat cukup sangat kumo. Kami pun melakukan pantauan di sekitaran luar dan areal dalam Terminal Bubulak, di mana sebelum memasuki kawasan Terminal Bubulak pun, jalan di sekitaran Terminal Bubulak terlihat berlubang dan cukup sangat parah. Kemudian kami memasuki areal dalam Terminal Bubulak, di mana kami dikejutkan dengan beberapa lubang yang cukup besar yang terjadi di areal pemberhentian bus, kemudian di areal pemberhentian angkot di Terminal Bubulak itu sendiri, di mana jalanan tersebut berlubang cukup sangat besar dan digenangi air. Tak jarang, ban dari kendaraan roda 4 tersebut terlihat tidak stabil ketika berada di jalan Terminal Bubulak ini. Kemudian kondisi tersebut diperparah dengan kondisi kumuh dari Terminal Bubulak, di mana sepanjang ataupun seluas di Terminal Bubulak, banyak ditemukan kios-kios pedagang yang memang terlihat tidak terurus. Kami pun berhasil mewawancari salah satu pedagang yang memang sudah lama berjualan di Terminal Bubulak yang mengatakan kondisi ini terjadi sudah cukup lama. Imbasnya, angkot jurusan 02 kemudian 05 pun jarang sekali saat ini berhenti di Terminal Bubulak. Mereka memilih untuk melanjutkan perjalanannya dan hanya melintas di Terminal Bubulak. Berbeda dengan kondisi saat pertama dirinya berjualan di Terminal Bubulak yang memang terhitung sudah belasan tahun. Pada beberapa waktu lalu justru angkot sering menunggu penumpang di area Terminal Bubulak. Namun, semenjak kondisi jalanan ini cukup sangat rusak dan mengkhawatirkan, angkot-angkot tersebut memilih untuk hanya melintasi Terminal Bubulak dan kembali mencari penumpang di area luar Terminal Bubulak itu sendiri. Kemudian kami pun terpisah, kami mencoba mengontribasikan hal ini kepada Dinas Perhubungan Kota Bogor. Dalam hal ini, Kadis Hub Kota Bogor mengatakan bahwasannya memang sudah ada upaya untuk melakukan perbaikan, namun terganjal oleh penganggaran yang selalu ditolak semenjak tahun 2020. Di mana tahun 2020 dan sampai 2022 merupakan tahun terberat meskipun di sub-kota Bogor sudah mengajukan anggaran. Di tahun tersebut, di tiga tahun tersebut maksud kami, pengajuan anggaran tersebut terbentur refocusing dana, yang mana saat tiga tahun belakangan ini memang kondisi Kota Bogor dan seluruh Indonesia dihantam pandemi sehingga terjadi refocusing dana. Namun pada tahun ini, di sub-kota Bogor mencoba mengupayakan lagi pengajuan anggaran melalui APBD Kota Bogor. Dan berdasarkan data yang kami terima, ajuan anggaran sementara yang dihajukan oleh di sub-kota Bogor ini benilai 200 juta untuk hanya sekedar melakukan pemeliharaan, belum melakukan pembangunan. Hal tersebut saat ini terus dikejar oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor. Begitu memang laporan yang bisa kami sampaikan terkait kondisi terminal Bubulak Kota Bogor.